Viral di media sosial tempat pemakaman umum atau TPU di RW 5 Kelurahan Tawang Rejo, Kecamatan Kato Harjo, Kota Madion yang sengaja dicat berwarna-warni. Diketahui makam-makam tersebut dicat warna-warni untuk dilombakan dalam lomba kebersihan makam yang digelar oleh Dinas Pertamanan dan Kawasan Permukiman, Kota Madion. Dikutip dari Tribun Madion.com, pengurus makam Nguwot bernama Gunawan mengatakan bahwa pihak kampung mengecat makam tersebut juga untuk menghilangkan kesan seram. Ia menuturkan dibutuhkan cat sebanyak 50 liter untuk mengecat seluruh makam dan area di sekitar makam. Sedangkan Gunawan melanjutkan, waktu yang dibutuhkan untuk menghias makam adalah sekitar sebulan. Tidak hanya dicat, diketahui warga juga menanam beraneka bunga di sekitar makam agar semakin indah. Mengenai perizinan, Gunawan mengatakan bahwa pengecatan makam ini sudah mendapatkan izin dari keluarga ahli waris. Bahkan keluarga atau ahli waris makam tersebut juga turut serta dalam membantu mengecat makam. Gunawan mengatakan bahwa makam ini ramai dikunjungi warga, terutama anak-anak yang ingin berfoto di lokasi setelah dicat. Pada malam hari, Gunawan melanjutkan, makam ini juga mendapatkan penerangan lampu yang terang sehingga tidak tampak angker. Usaha warga di Kelurahan Tawang Rejo ini pun berbuah manis. Diketahui, makam Nguwot berhasil menjadi juara pertama lomba kebersihan makam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!